Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa jadi ini motifnya Ini kata pengacara Kamarudin Brigadir J tahu rahasia Sina dan bisnis gelap sambung Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjunta menyatakan Brigadir J mengetahui soal rahasia mantan Kadir Propang Polri Irjen Verbi Sambu Terkait persidahan hingga bisnis gelap sang jenderal Jadi almarhum ini mengetahui rahasia si pelaku dan membuka rahasia itu Kata Kamarudin kepada wartawan saat dihubungi Kamis 11 Agustus Akan tetapi menurut Kamarudin Yang membuat Sambu marah adalah karena Brigadir Joshua Kuta Barat Membocorkan rahasia tersebut kepada istri Sambu Yakni Putri Candrawati Informasi itu bukan saja terkait perselingkuhan Namun juga bisnis haram yang dijalankan Sambu Dugaan persinahan dan atau yang berkaitan dengan wanita lah begitu Yang kedua itu terkait bisnis haram atau bisnis gelap Jelas Kamarudin Ada tata kelola sabu-sabu, miras, judi dan sebagainya Memang ada informasi itu ke saya Tapi informasi itu dari sumber lain yang saya dapat Tambahnya Menurut Kamarudin Joshua berani menyampaikan rahasia sang jenderal kepada istri Karena ia sudah dianggap anak oleh keduanya Jadi mereka sudah dianggap anak Katanya Hingga berita ini ditulis Kabar skrim Polri Kongjen Pol Agus Andrianto Belum buka suara Terkait dugaan motif pembunuhan yang disampaikan Kamarudin Sementara CNN Indonesia.com Telang menghubungi Agus lewat pesan singkat namun tak direspon Agus sebelumnya memastikan bahwa pihaknya tak akan menyampaikan motif dugaan pembunuhan bergadir C Oleh atasannya itu Menurut dia Motif tersebut terlalu sensitif Dan hanya akan menjadi konsumsi tim penyidik Untuk menjaga perasaan semua pihak Biarlah jadi konsumsi penyidik Dan nanti mudah-mudahan terbuka saat bersidangan Kata Agus kepada wartawan Kamis 11 Agustus Untuk pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis juga belum merespon permintaan konfirmasi dari CNN Indonesia.com Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD Juga menyatakan bahwa motif pembunuhan terhadap degadir C Tak lepas dari kasus perselingkuhan atau perkosaan Namun ia tak ingin mengumumkannya kepada publik Pertama katanya pelecehan Apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Kan untuk orang dewasa Kedua katanya perselingkuhan empat segi Loh siapa yang bercinta dengan siapa? Lalu ketiga ada yang terakhir yang mungkin karena perkosa Lalu ditembak Pungkasnya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya